Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir di channel kita yaitu channel kita tular di konten kali ini kita akan membuat apa namanya jam digital ya yang dibikin itu dari running text P10 ya jadi teman-teman kalau melihat ada jam digital warna merah ataupun warna hijau atau banyak ya warna-warna nya atau model-modelnya tuh teman-teman buat yang mau bikin seperti ini atau mungkin yang penasaran bagaimana cara bikinnya nanti bisa lihat di video kali ini ya jangan di skip dan juga buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan juga share dan nanti juga ada yang mau ditanyakan silakan tulis di komentar nanti Insya Allah kita akan balas Oke bagaimana cara bikinnya langsung aja kita ke video teman-teman sebelum kita membuat running text ya jadi kita modulnya itu pakainya seperti ini teman-teman untuk jam digitalnya kita pakainya ini karena kebetulan saya punya warna merah ini warna merah dan ini adalah cuman satu panel ya panjang lebarnya itu 16 kali 32 ya tingginya 16 lebih banyak 32 nah ini kalian juga bisa langsung beli online bisa atau langsung ketuk-ketuk elektro juga bisa ini namanya modul P10 ya running text kemudian modulnya yang paling penting itu saya menggunakan modul yang kalian juga bisa langsung pembeli online seperti ini nah seperti ini teman ini adalah modul yang tipenya itu W kosong-kosong ya sama temen juga bisa langsung beli online atau nggak langsung cek aja di deskripsi cara apa pembeliannya ya untuk barang komponennya nanti saya akan langsung share link pembeliannya cek aja di deskripsi ya ini ini adalah modul W kosong-kosong ya untuk modul seperti ini banyak tipenya teman-teman ya ada W kosong-kosong W kosong satu W kosong dua banyak ya biasanya untuk harga juga beda W kosong-kosong ini adalah modul yang paling murah ya teman-temannya dan juga ada kabel jumper disini ini adalah kabel nanti untuk mengirim datanya ya seperti ini dan juga nanti ada juga ini untuk powernya ya ada dua kabel hitam dan hitam dan merah oke teman-teman langkah selanjutnya kita rakit dulu ya wiringnya nah kalau temen-temen sudah mempunyai yang seperti ini langkah pertama itu kita mempasang wiringnya seperti ini teman-teman di sini kalau teman-teman bisa lihat di belakangnya ada tanda panah ya tanda panah ke arah sana berarti itu tulisannya ini arahnya ke sana berarti ini arahnya ke sana berarti posisinya membacanya ke sana berarti kita perlu memasang kabelnya itu disebelah sini teman-teman ya sebelah sini untuk kabelnya datapun ini yang ada banyak ini ada salah satu yang warna merah paling pinggir ini kita taruh di huruf yang paling awal yaitu itu huruf ayat ini disamping soket ini ada banyak huruf kita ambil yang huruf A berarti yang merah jadi seperti ini ya sudah kita pasang Oke kemudian kita pasang di modulnya sini modulnya sudah saya siapkan juga ya untuk modulnya sama teman-teman kita pakai yang warna merah itu di huruf A huruf A kita pakai yang sebelah sini ya yang dalam ya ada tulisan 12 kali satu nah jadi yang merah huruf A jadi seperti ini teman-teman nah seperti ini kita pasang ya kemudian setelah itu kita pasang powernya nah untuk powernya sendiri kita memakainya itu dengan tegangan 5V teman-teman jangan lebih apalagi pakai yang 12V atau mungkin lebih itu nanti bisa merusak komponen ataupun panelnya kita kasih yang 5V aja teman-teman ya di sini sebenarnya saya nanti juga menggunakan ini teman-teman ini adalah adaptor ya adaptor tapi berupa modul ini dari input 220 ya AC nanti keluarnya 5V disini nanti saya makanya pakai ini ya tapi karena nanti ribet apa namanya buat jodal-jodal nanti kita pakai adaptor aja teman-teman juga bisa pakai adaptor yang 5V ya 5V jangan sampai salah ya teman-teman ya Oke kita jemper dulu untuk kabel powernya disini untuk kabel power di sini ya mungkin sebelumnya nah disini untuk powernya disini ada tulisan 5V dan juga GND GND221 berarti untuk plusnya kita pasang warna merah ya Merah itu plusnya 5V kita pasang disini oke kita kencangkan kemudian setelah itu untuk negatifnya atau brownnya kita pakai yang warna hitam oke setelah itu kita kencangkan kemudian yang ini nanti kita jumper barengan sama adaptor yang 5V saya menggunakan ini ini adalah alat saya alat ajaib yang bisa diubah-ubah tegangannya kita setting dulu di 5V kita bikin 5V oke 5V 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 sudah stabil 5V ini settingnya 5V kita cabut dulu kemudian kita pasang inputnya inputnya nanti kita pasang barengan panel sama modulnya jadi letaknya itu ada di modul sini disini juga ada tulisan VCC sama DND jadi kalau VCC itu berarti positifnya ya jadi kita pasang yang warna merah set oke untuk wiringnya seperti ini sudah selesai teman-teman sangat mudah sekali ya jadi memang yang cuma seperti ini nanti coba kita colokan ke listrik oke kita colokan apa yang terjadi teman-teman nah indikator pada modul nyala dan disini juga sudah nyala ya disini sudah nyala menunjukkan jam berapa ini jam 9 jam 9 jam 9 nanti untuk cara settingnya ya cara settingnya di modul ini kita bisa menggunakan Android kita ya menggunakan Wifi jadi kita bisa setting untuk mengubah tulisan atau mungkin waktunya kurang tepat nanti kita bisa setting untuk menggunakan handphone kita ya atau Android kita oke teman-teman kita masuk ke settingan untuk menyetingnya ya untuk di HP kita disini sudah saya tampilkan layar handphone saya disini kalian bisa download aplikasinya di playstore klik aja di playstore itu led ART ya kita klik led ART nah seperti ini nah disini karena saya sudah download disini nanti langsung kita buka aja kalau teman-teman download atau belum install install aja ya untuk aplikasinya jadi gambarnya itu seperti ini tuh seperti ini kemudian kita buka oke setelah kita buka nah ini kita sebelumnya kita konekkan dulu handphone kita dengan modulnya ya menggunakan Wifi nah kita nyalakan dulu untuk Wifi nya disini ada W0018 sekian sekian nah itu adalah Wifi nya sudah tersambung disini disini sudah tersambung teman-teman kalau teman-teman belum tersambung sambungkan saja nanti kalau diminta untuk apa namanya memasukkan kata sandi itu atau password itu adalah passwordnya itu 88 kali ya jadi angka 8 sebanyak 8 kali kemudian untuk Wifi sudah masuk kemudian untuk cara setting awalnya itu teman-teman langsung yang ketik aja seperti ini nah disini untuk tampilan pertamanya seperti ini ya karena belum ada setnya jadi masih ngacak tulisannya pun masih ngawur kalian bisa berupa tulisan juga bisa teman-teman tulisan ataupun jam ya disini saya contohkan untuk tulisan aja teman-teman nah disini contohnya kita tulis disini ini ketok tular ini untuk tulisan dulu teman-teman ketok tular kita centang kemudian untuk jumlah eh jumlah besarnya kita sesuaikan sesuai modul kita kita pakai yang 9 aja teman-teman untuk warna merah untuk ini seperti ini kemudian kalian bisa sesuka hati aja teman-teman ya apa namanya suka hati cara ngeditnya seperti apa untuk kecepatan itu kalau semakin kecil semakin cepat kalau semakin besar nilainya itu semakin lambat kita bikin yang lambat aja nanti biar bisa kebaca ya disini kemudian untuk animasi teks nah disini ada banyak sekali teman-teman kalian bisa pilih aja atau coba satu persatu kita seperti ini nah nanti tulisannya akan seperti itu teman-teman ya jalan bergerak ke kiri terus menerus ya kalau dari naik terus seperti ini pilih aja teman-teman saya suka apa kebutuhan teman-teman kita pakai yang ini aja teman-teman ya oke setelah itu untuk ukurannya nanti kita bikin 60 aja agak lambat nah seperti ini ya untuk fontnya itu juga bisa diatur teman-teman bisa seperti ini oke setelah itu coba kita kirim ke modul kita ya atau running text kita caranya sebelah kanan atas itu tulisan mengirim kita klik aja oke berhasil jadi tulisannya berubah ya teman-teman ya atau ada tulisan getok tular disitu karena kita sudah mengirimkannya settingannya menggunakan handphone oke seperti itu kemudian gimana kalau kita apa kita ubah jam digital ya menjadi jam digital itu kita kembali ke pengaturan ya untuk teks kita tidak menggunakan teks jadi kita bisa langsung hapus dengan cara mengeklik apa namanya silang ya atau hit itu kemudian kita untuk menambahnya itu mengguna update sebelah kanannya itu ada tulisan tambah atau plus kita tambah aja nah disini banyak kita tambahkan jam ya tambahkan jam nah seperti ini tambahkan jam nah sudah muncul ya teman-teman oh ya untuk pengaturan panelnya itu kan karena saya cuman satu jadi disini saya menggunakan ukuran 16x32 ya atau 32x16 teman-teman jadi untuk teman-teman nanti bisa sesuaikan ya kalau semuanya ada dua panel ya tinggal dikaliin ya berarti 32x2 32x16 x2 32 gitu seperti itu teman-teman nanti tinggal nambah-nambahin aja aja nah kemudian untuk jamnya jamnya kita menggunakan jam yang kita bisa pilih seperti ini bisa seperti ini angka ya kemudian zona waktu kita mengikuti aja sistem kalau enggak teman-teman juga pilih sesuai keberadaan teman-teman disini ya oke kita klik kemudian untuk ukuran ini adalah ukuran hurufnya jadi kalau kita kecilkan semakin kecil semakin kecil nah makin kecil ya kalau 13 kepedean kalau 2 pasnya sih 12 teman-teman untuk berapa 5 huruf ya kemudian untuk tanggal tanggal gini karena kita menggunakan cuma satu panel tempatnya enggak muat kita enggak usah pilih enggak usah pakai tanggal kemudian untuk pekan itu adalah hari ya harinya mau tulisan komplit apa cuma singkatan seperti ini juga kita bisa pasang atau enggak disini tidak kita pasang karena cuma satu panel oke jadi kita menggunakan jam doang jadi temen-temen jadi seperti ini ya jadi disini menunjukkan jam 053 sesuai ya sama yang ada di HP kita jamnya kemudian untuk waktunya kita pilih nah biar di rata tengah seperti ini kemudian mode tampilan sudah benar jarak 3 sudah benar untuk bingkai teman-teman juga bisa menambah bingkai jadi nanti kalau ditambah bingkai ada bingkai yang gerak-gerak di sampingnya seperti itu ini juga banyak pilihannya tapi disini saya tidak memasang ya teman-teman kalau pun nanti dipasang juga bisa ya jadi settingan sudah seperti ini teman-teman ya untuk bingkai kita hapus dulu bingkai kita tiba tanpa bingkai ya setelah ini kita kirim ya sama caranya kita kirim coba oke nah untuk tampilannya berubah ya teman-teman ya bisa dilihat seperti itu ya menunjukkan jam 09.54 nah jadi seperti itu caranya teman-teman ya coba kita kasih bingkai teman-teman juga tahu kalau dikasih bingkai kita centang kita kirim nah seperti itu teman-teman oke setelah jadi seperti ini nanti kita bisa tempelkan di tembok ataupun di depan-depan toko kita ataupun di mana aja ya atau di musola juga bisa nanti tinggal kita atur aja untuk bodinya atau tempatnya alat ini bisa pakai frame yang seperti gimana nanti terserah teman-teman ya daripada kita beli baru itu mahal sekali teman-teman bikin sendiri aja seperti ini teman-teman nah disini sudah jadi teman-teman caranya memang cukup mudah dan juga simple ya untuk pembuatan jam digital menggunakan running tag V10 dan modul W00 nanti untuk pembeliannya nanti teman-teman bisa langsung aja lihat di deskripsi dan klik linknya nanti akan diarahkan langsung ke tokonya teman-teman oke mungkin itu aja dari saya semoga video kali ini membantu dan jangan lupa subscribe like dan juga share akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati